Satreskrim Polresta Mataram berhasil meringkus orang gembong spesialis pembobol berangkas di Bruinsis. Dan demi melengkapi barang bukti, pembobolan puluhan rumah serta kantor PMI di Lombok Barat, petugas juga harus menggeledah sejumlah rumah milik pelaku. Bahkan di Bruinsis lebih asiknya lagi, polisi sampai harus terjun ke dalam sumur demi mengambil berangkas hasil curian sang pelaku. Mari kita saksikan bareng-bareng. Untuk melengkapi pengungkapan kasus pencurian 48 rumah dan kantor Palang Merah Indonesia Lombok Barat, tim Bumasa Treskrim Polresta Mataram menerjunkan pasukan lengkap gabungan dengan personil dari Polsek Ampenan, Polsek Pajak, Polsek Gunung Sari, Polsek Cakranegara, Polsek Narmada, dan Polsek Lingsar. Sebelum melakukan pergerakan menuju sasaran, Kasat Treskrim Polresta Mataram, Kompol Kadek Adi Budi Asnawa mengumpulkan semua data penyidikan. Dibutuhkan sedikit empat buah berangkas hasil curian gembong bandit di Lombok Barat sebagai barang bukti. Sebelumnya tim Bumatlah menangkap sang gembong bandit bernama Songat dan tangan kanannya Dadu. Karena ada tiga titik yang harus kita isolasi nantinya, ya maka jadi Pak Anipidum sudah membagi tiga titik, silahkan apa yang tempat-tempat di titik yang tadi sudah disampaikan sama Pak Anipidum silahkan diatensi. Kalau misalkan nanti ada yang tidak jelas, tanya. Pelakunya sudah kita amankan sebelumnya, yang mana terdapat beberapa tiga pecurat ataupun curas yang melibatkan barang bukti hasil berupa berangkas. Jadi dari hasil penyidikan kami sudah mendapat informasi bahwa berangkas tersebut disimpan di tiga titik, di mana masing-masing titik tersebut bentuknya adalah sumur. Jadi kami menggunakan kekuatan penuh dari seluruh jajaran forest dan polosek untuk menggunakan kegiatan kekuatan paksa untuk mendapatkan dan mengamankan BP perangkas tersebut. Dan besar harapan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kita keselamatan dan kesuksesan. Amin. Tiba di daerah Jempong, Lombok Barat, petugas berkencang. Sejumlah rumah di geledah polisi, salah satunya rumah orang tua sang gembok bandit Songa. Tiba di daerah Jempong, Lombok Barat, petugas berkencang. Tiba di daerah Jempong, Lombok Barat, petugas berkencang. Polisi akhirnya bisa melakukan pengledaan semua sudut rumah. Suriga dengan sebuah sumur yang sudah tertutup rapat, polisi bersama warga sekitar inisiatif meniksa isi sumur. Benar saja berangkas besi disembunyikan pelaku di dalam sumur. Terima kasih. Di dalam beberapa waktu kemarin berhasil mengamankan pelaku curhat spesialis berangkas yang berinisial D, di mana D masih berstatus anak ataupun di bawah umur. Dari hasil pengembangan, kami berhasil mengidentifikasi keberadaan berangkas tersebut, tersebut disimpan di dalam sebuah sumur, lebih tepatnya disimpan di tiga sumur yang berada di seputaran tempat tinggal pelaku. Mengingat tempat tersebut sangat rawan, yaitu di daerah Jempong, Kota Mataram, kami melibatkan banyak personil, di mana diantaranya tim opsional masa-masa itu juga kami melibatkan, sehingga terkumpul sekitar 52 personil yang siap melakukan kegiatan pengembangan pencarian barang pedi. Proses pencarian berlangsung cukup lancar di bawah derasnya hujan, dan kami berhasil mengidentifikasi tiga buah sumur, yang mana setelah kami melakukan pencarian ke dalam, melibatkan orang yang ahli dalam pencarian barang di sumur, kami berhasil mengamankan tinggi empat berangkas, yang mana salah satu berangkas tersebut adalah berangkas yang menjadi PKP curhat di salah satu kantor PMI di Kota Mataram. Empat berangkas sudah bisa kita amankan, kemudian kita bawa ke Mako Kota Mataram, untuk proses kelengkapan berkas pertanian lebih lanjut. Keesokan harinya pengembangan kembali dilakukan, hasilnya satu unit barang bukti berupa motor metik ditemukan petugas. Sebelumnya tersangka songak dan dudung di bukuk tim pumasa Traskrim Poresta Mataram di rumahnya, di wilayah Kuran Jempong Baru, kejamatan Sakabela, Mataram. Tercatat 48 rumah kosong telah mereka bobol, yang terakhir di bobol adalah kantor Palang Merah Indonesia Lombok Barat, di sana mereka mengambil berangkas berisi uang hampir 700 juta rupiah, sertifikat tanah, BPKB mobil, dan surat-surat berharga lainnya. Songak disebut sebagai gembong bandit Lombok, karena residivis ini juga ternyata menjadi pemimpin dari Jamret dan Begal di Lombok. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka, dengan ceratan pasal 363 KUHP, hukumannya 9 tahun penyara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.